Padahal itu kejadiannya masih jam 10.30 Jadi kita berlima nih citanya Mau ke Kemang dari Tebet Memakan citanya di Kemang Terus itu keadaan memang gelap kan Jalanan Taman Honda Tebet itu kan Nah dari arah berlawanan itu Ada motor Dia boncengan Nah yang di dalam pikiran aku adalah Dia itu ngelempar Kelapa utuh Karena ada air yang nyiprat ke kaca Aku ngomong sama temenku Gak usah di wiper Karena takutnya Betul di wiper Karena air Air kelapa kan gula ya Manis ya Pasti dia akan jadi buram Dan kita berharap turun Gitu Nah Tina itu Ngeliat setelah kita jalan 100 meter itu Pas kita kan itu kan Setelah dari Taman Honda Belok ke kanan itu kan Yang masuk Pasar Tebet itu kan Nah disitu Kita lihat di posisi sebelah kiri itu Ada dua cowok juga Di atas motor Gak pake helm Itu kayak posisi siaga Siaga kalau memang Mangsanya berhenti Dia yang akan ngerampok Gitu Nah rupanya karena kita tidak berhenti Kita terus nih Terus aja Sampai ketemu pasar tebet nih Nah Kak Fami Itu Bingung Kok ada rasa Rasa gak enak Namanya dia posisi supir ya Kok ada yang kayak ada yang nganjil Dan bunyi kosak-kosak-kosak gitu Berhentilah kita di Bank DKI Seberangnya pasar tebet Nyari yang rame Ada-ada Satpamnya kan Setelah kita lihat Ternyata itu bisa bayangin kan Bodinya itu kan semen-semenan tuh Semen-semenan itu Masuk ke dalam Berarti kenceng banget Dan bikin nomor polisi itu Hilang Bisa bayangin kan Kalau itu ada posisi Cuman berdua Atau bertiga Kita emosi Pasti kita Tiba-tiba berhenti Di tempat gelap itu Dan sebelumnya Kejadiannya temennya Kak Fami Dia juga disitu Dia sendiri jam setengah 2 pagi Dia berhenti Tiba-tiba Habislah itu Iphone Jam tangan Sama Domitnya dia dirampok Sama banget Modusnya Jadi hati-hati banget Lewat situ ya Apalagi sehari nih Yang suka jalan sendirian Hindari jalan Taman Honda Tiba-tiba Andai-tiba memang kejadian Udah tancap gas aja Cari yang paling terang Yang paling rame Jangan berhenti Di posisi Setelah itu Ada 2 motor Ada motor standby Itu pasti Komplotannya dia